Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan saya teman-teman kali ini saya akan memberikan informasi atau review tentang tinta yang baru-baru ini saya gunakan ya jadi Twitter ini ah tinta ini saya pakai ya barusan satu mingguan lebih dan hasilnya bisa diandalkan awalnya saya ragu menggunakan tinta ini ya teman-teman awal saya ragu tapi setelah berjalan beberapa kali screen dan beberapa hari ternyata di printer itu aman tidak ada pelumbatan yang pokoknya bermasang sama head itu sama sekali aman jadi penelitian bisa pakai tim apa printer border ya terus pintanya tuh tinta ini tinta ini oke nah teman-teman jadi ini tinta printer yang saya maksudkan tadi jadi ini ada empat warna nah satu botol begini itu sebanyak 250 mililiter jadi ini ada magenta yellow black sama sian Oke coba kita sekarang lihat hasil printnya nah nah jadi hasil print itu yang jadi bahan pertimbangan atau referensi tentang printer ini jadi kita mau tahu printer ini bagus apa tidak itu berdasarkan hasil print atau hasil cetak nah seperti itu hasilnya jadi bisa kalian lihat teman-teman sekalian itu hasilnya itu dari tinta ini jadi tinta ini berbahan dasar air ya jadi ini bisa untuk semua printer ya kalau kita lihat dari dari dekat ada tulisannya ini nah tinta day base itu artinya berbahan dasar air ini tinta ini ya jadi ini bisa untuk kertas glossy paper bufalo terus apalagi ini stiker HVS kertas matte injek dan banyak lagi tapi ini tidak bisa di kertas lagi tapi ini tidak bisa diketas up paper ya teman-teman ini nggak bisa diketas up paper dan kekurangan tinta ini karena ini berbahan dasar air dia tidak tahan dengan air jadi kalau hasil krimnya dikasih air akhir otomatis akan luntur atau blogger tuh dan juga kalau untuk cetak foto untuk kepentingan cetak dalam jangka waktu lama itu tidak bisa diandalkan jadi warna dari print akan berubah akan berubah jadi tidak bisa kalau misalkan teman-teman menggunakan tinta ini untuk kebutuhan cetak foto seperti pas foto untuk ijasa atau untuk kepentingan dokumen negara lainnya itu tidak direkomendasikan jadi dipikir-pikir lagi sejauh ini saya gunakan tinta printer ini hanya untuk kepentingan ngeprint dokumen jadi saya biasanya menyiasati menyiasati post print dari si dokumen yang biasanya pelanggan data untuk nyetak seperti nyetak mungkin tugas skripsi atau mungkin tugas makalah dari mahasiswa atau mungkin tugas-tugas makalah dari anak-anak sekolah itu yang saya pakai dan saya adakan dari tinta ini dan juga kalau ada orderan seperti nota terus orderan seperti sabuk uang dari bank yang biasanya saya kerjakan ya saya mengontalkan tinta ini karena jauh murah kosnya dibandingkan dengan menggunakan tinta ori informasi tambahan aja buat teman-teman sekalian satu botol ini di marketplace harganya 25 ribu rupiah jadi kalau dibandingkan dengan yang tinta ori yang harga 100 ribuan itu jauh lebih murah jadi kalau teman-teman masih ada yang ragu dengan tinta ini bisa nonton video ini oke mungkin ini sedikit review yang dapat saya bagikan ke teman-teman mengenai tinta printer merknya ini printer ink ya ini merknya printer ink tinta day base untuk teman-teman sekalian mudah-mudahan teman-teman ada inspirasi tambahan informasi tambahan sebelum atau yang ingin menggunakan tinta selain tinta ori oke mungkin itu saja salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh